Terkait operasional MRT Jakarta sudah berjalan dengan normal pada hari ini sejak keberangkatan utama pada pukul 5 pagi hari tadi. Kami melihat banyaknya mobilitas masyarakat yang menyambut dengan antusias dengan kembali beroperasinya MRT karena sebelumnya sejak operasional dari MRT dihentikan ketika pukul 16.40 di mana terjadinya insiden jatuhnya material besi dari crane yang digunakan oleh PT Hutama Karya atau PT HK ini menyebabkan memang terjadinya kerusakan di berbagai sisi yang ada di kereta sehingga memang menyebabkan kereta harus dihentikan dan juga pengecekan kembali dilakukan. Tadi GEMA kami sudah berbicara dengan salah seorang pejabat dari PT MRT yaitu Kepala Divisi Korporan Sekretari MRT Jakarta yaitu Ahmad Pratomo yang mengatakan bahwa pihaknya dari awal sejak kejadian hanya fokus untuk melakukan identifikasi terkait apa-apa saja bagian dari kereta yang dianggap rusak dan tidak layak pakai sehingga memang mereka memfokuskan diri untuk membenahi permasalahan tersebut dan memang menargetkan operasional dari MRT akan dilakukan pada hari ini dan memang target tersebut sudah tercapai dan memang apa-apa saja yang menjadi catatan dari pihak MRT Indonesia maupun PTHK terkait masalah ini kemarin sudah sempat ada koordinasi dan juga investigasi awal yang dilakukan oleh pihak PTHK terkait kerusakan yang terjadi akibat insiden jatuhnya material besi tersebut dikatakan bahwa memang dalam hal ini dari pihak MRT sendiri menuntut untuk melakukan mitigasi dan juga tindakan preventif lainnya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu dengan menjaga jarak terkait pemberlakuan proyek yang dilakukan oleh PTHK terkait proyek kejagung untuk memberikan jarak sekitar 6 meter dari MRT yang melakukan perjalanan Nah dari sini Gemah dari investigasi awal ini ditemukan mengapa alasan dari besi tersebut bisa jatuh yaitu adanya induksi dari elektromagnetik yang menyebabkan induksi tersebut menghentikan dari crane hingga memang besi yang pada waktu itu dibawa oleh crane menjadi miring sehingga jatuh dan mengenai dari kereta yang sedang melintas Terkait hal ini tadi kami sudah menanyakan bersama Ahmad Pratomo pihaknya mengatakan bahwa memang kemarin sudah dilakukan identifikasi awal terkait kerusakan apa saja yang ditanggung oleh pihak MRT Terkait untuk ganti rugi nanti dan yang lainnya akan dilanjutkan untuk melakukan rapat kepada PTHK pada hari ini Tadi juga ketika menemui awak media pada pukul 8 pagi Ahmad Pratomo juga terlihat terburu-buru untuk melangsungkan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta Sehingga memang nantinya kami akan mengabarkan lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari insiden yang terjadi pada kemarin sore Dan juga untuk hari ini Gemar dan juga pemirsa Masyarakat-masyarakat banyak mengungkapkan kepuasannya terkait bagaimana berjalannya atau mobilitas dari MRT Jakarta pada hari ini Kami sempat melihat dari laman Instagram MRT Jakarta Masyarakat mengucapkan syukur Karena memang mobilitas dari MRT ini sudah on board dengan normal Dan juga on time, tepat waktu Jadi tidak ada masalah lanjutan Terkait nanti apa saja yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak Baik tuntutan dari MRT Jakarta Maupun bagaimana jawaban dari pihak PTHK Akan kembali kami sampaikan setelah mendapatkan informasi lebih lanjut Terima kasih